Halo teman-teman semuanya, hari ini saya akan membagikan tips-tips sedikit mengenai cara membuat konten audiovisual yang menarik untuk teman-teman mungkin bisa terapkan dalam pembuatan video promosi yang teman-teman akan buat, kurang-kurangnya seperti itu. Nah ini saya coba share screen semoga terlihat ya. Jadi judulnya adalah Mastering the Art of Visualization. Nah kenapa saya sebutnya sebagai the art of visualization? Karena art itu adalah seni kan ya. Jadi kalau misalnya zaman dulu kita mengatakan seni itu adalah sebuah karya mungkin lukisan atau katung dan sebagainya, tapi menurut saya ini sekarang ini video atau karya-karya audiovisual ini bisa disebut sebagai sebuah karya seni gitu. Karena melihat prosesnya yang tidak mudah dan memang adalah ya masterpiece dari para karya-karya ini gitu. Nah kemudian kita learning poinnya ini sebenarnya nggak banyak, kita ada enam. Pertama ini kita akan coba breakdown bareng-bareng ya mungkin what is visualization atau apa itu visualisasi. Kemudian kita mengerucut sedikit gitu tentang what is audiovisual, jadi sebenarnya audiovisual itu apa gitu dan apa-apa. Apa saja jenisnya. Kemudian nah setelah itu tempat terakhir ini lebih ke teknis dalam pembuatan audiovisual ya. Yang pertama adalah identifying your market. Jadi kita mencoba mencari tahu bagaimana sih audiensnya seperti, audiens yang kita mau saras itu seperti apa. Kemudian developing your concept gitu. Jadi mengembangkan konsep yang kita mau buat ini seperti apa. Kemudian yang kedua terakhir adalah create and engaging content. Jadi bagaimana kita membuat video atau konten yang menarik untuk audiens. Dan yang terakhir adalah teknis dari content launch itu sendiri. Jadi pada saat teman-teman mau mempublikasikan itu kurang lebih apa-apa aja yang perlu diperhatikan gitu. Nah kemudian kita masuk yang pertama ini what is visualization. Nah jujur kalau aku jarang banget kayak nge-googling theoretical gitu. Tapi ini adalah hasil dari googlingan yang paling simpel yang bisa diterima gitu ya. Jadi visualisasi merupakan rekayasa gambar, diagram, atau animasi dalam menampilkan suatu informasi gitu ya. Jadi sebenarnya kan biasanya informasi yang dulu kita terima adalah dalam bentuk tulisan ya. Dalam bentuk mungkin paper atau apa. Nah dengan adanya visualisasi berarti creator ini atau teman-teman akan mencoba memvisualisasikan atau merancang bagaimana kata-kata ini bisa dibentuk menjadi suatu karya video yang bisa mungkin tujuannya adalah mempermudah para audiens untuk menerima informasi tersebut gitu. Jadi balik lagi sebenarnya poin utamanya adalah agar informasi tersampaikan dengan baik. Nah bentuknya seperti apa? Nah bentuknya adalah bentuk-bentuk yang bisa diterima oleh visual. Visual itu mata berarti kan ya berarti ada gambar, video, diagram, atau animasi. Tujuannya adalah untuk mempermudah informasi disampaikan. Kurang lebihnya seperti itu. Kemudian kita masuk nih ke si audiovisual gitu. Audiovisual itu apa? Nah audiovisual ini dari hasil googling gitu ya, googling semua. Ini adalah Electronic Media Possessing, Both Sound and Visual Component. Jadi sebenarnya ini harafiah aja ditranslitin gitu ya. Jadi dia E-Media Possessing, Electronic Media Possessing ya berarti secara digital gitu ya. Yang memiliki dua komponen utama. Yang pertama adalah sound, suara, dan visual komponen. Dan gambar atau sesuatu yang bisa ditampilkan atau dicerna oleh mata gitu visual. Nah kurang lebihnya seperti itu. Nah untuk zaman sekarang, menurut saya adalah audiovisual basically video-based content. Jadi apalagi yang bisa merepresentasikan audiovisual ya salah satunya adalah video ini gitu. Kalau zaman dulu, mungkin ini bisa yang kayak di bawahnya teman-teman bisa baca gitu. Jadi ada tape recording film, strip microfilms, slides, tapi sekarang udah jarang ya. Terus kemudian flashcard dan sebagainya. Cuman kalau sekarang ini, mungkin yang lebih nyaman atau lebih sering kita ketemui di kehidupannya sekarang gitu ya. Ya video-based content gitu. Yang memiliki both audio dan visual ini gitu. Nah ini aku langsung masuk ke teknis ya. Jadi supaya bisa teman-teman pahamin juga cepat gitu ya. Nah jadi yang pertama adalah sebelum kita membuat sebuah video-based content atau audiovisual content, itu yang pertama kita harus mengetahui audiens kita gitu. Jadi audiens yang mau dituju tuh siapa? Kurang lebihnya seperti itu. Jadi aku kutip dari salah satu quotes ya, dari John Miller, itu dia ngutip seperti ini gitu. Knowing your customer is great, but understand how they behave is even better. Jadi kalau kita mengetahui customer atau audiens kita yang akan menonton video itu, itu bagus. Kita tahu seperti apa, oh usianya segini, blablabla gitu ya. Cuma understanding bagaimana kita mengerti behaviornya mereka itu akan lebih baik lagi gitu. Contohnya misalnya kita mau membuat video promosi tentang asuransi kurang lebih seperti itu gitu. Tapi kita mesti tahu nih, customer kita pasti asuransi oke umur 30-40. Mungkin seperti itu kita tahu, oh kebanyakan yang lebih aware asuransi mungkin perempuan gitu dari hasil riset sementara. Kemudian, tapi yang perlu kita lebih dalam lagi untuk mengetahui adalah bagaimana behave mereka. Kayak gaya hidup seperti apa, makanan apa yang mereka makan, gadget apa yang mereka pakai. Itu sangat menentukan pembuatan dari videonya juga, konsep-konsepnya juga. Ini kita masuk ke slide selanjutnya kali ya. Nah ini, jadi why is this important gitu ya? Kenapa mengetahui market itu adalah penting gitu lah? Nah ini ada empat komponen utama yang teman-teman mungkin bisa perhatikan. Karena dari hasil riset kita tentang understanding our customer ini, itu bisa yang pertama adalah menjadi direction to create storyboard. Jadi sebelum membuat video, biasanya teman-teman akan membuat storyboard nih. Yang merupakan adalah panduan ya, panduan dalam pembuatan video nantinya gitu, pre-produksilah gitu ya. Jadi dari customer atau audience-audience persona ini, itu teman-teman bisa tahu nih, bisa jadi direction, salah satu direction untuk mengerti, oh storyboardnya nanti kita mau arahnya seperti ini, kurang lebih seperti ini gitu. Nah yang kedua juga, bisa juga, jadi as a direction to create a visual treatment. Nah sebelum produksi, itu teman-teman biasanya kan meng-create dulu nih visual treatment-nya. Kira-kira moodnya mau seperti apa, oh cara-cara pengambilan gambarnya seperti apa gitu. Karena ini bisa kita ketahui dari audience yang kita mahasiswa, contohnya. Misalnya teman-teman mau membuat video tentang pemanen tadi gitu ya. Nah audience-nya ini kebanyakan adalah anak-anak muda yang mungkin bekerja di kantoran gitu. Misalnya seperti itu ya, contoh gitu. Berarti visual treatment-nya adalah lebih berat ke POV gitu. Jadi bagaimana kita yang awam nih, awam banget, kita tahu, oh ternyata cara memegang atau cara memetik pandinya seperti itu. Atau mungkin cara mengambil tanahnya atau bagaimananya, itu lebih terlihat gitu, lebih detail dan lebih experience-based gitu. Karena audience-nya ini adalah orang-orang yang mungkin tidak pernah atau jarang banget ke alam gitu. Misalnya seperti itu. Nah atau bisa juga tentang, bisa juga kita close up dari petaninya supaya bisa lebih merasakan emotion dari si petaninya ini. Misalnya orang-orangnya seperti itu. Nah kemudian yang ketiga itu, as a direction to create a distribution stage juga. Jadi kalau misalnya teman-teman di suatu proses produksi yang lumayan kompleks gitu ya, jadi ada yang namanya distribution stage. Jadi nggak cuma video ini dibuat, tapi teman-teman juga harus merencanakan distribusinya itu seperti apa gitu. Publikasi seperti apa, stage-nya di mana aja. Ya, orang-orangnya seperti itu. Jadi nggak cuma, oh publikasi udah selesai, nggak. Tapi step-stepnya seperti apa nih? Saat publikasi, sebelum publikasi, saat publikasi, dan setelah publikasi. Itu biasanya kalau lebih kompleks lagi, tiga. Tiga itu tuh harus benar-benar digodok banget. Dan biasanya tuh memang ada timnya sendiri gitu, yang untuk memikirkan soal distribusi stage ini. Biasanya marketing, ya tim marketing atau sebagainya gitu. Nah keempat itu adalah, for us to know which audience to target next. Jadi, biasanya kan kalau pembuatan video ini, pastinya teman-teman nggak mau buat tentang topiknya aja nih. Masih ada rangkaian-rangkaian lainnya. Nah biasanya ini bisa digunakan juga nih, kalau misalnya audiensnya udah yang ini, mau nyaras audiens yang ini lagi. Karena bisa aja, pembuatan video yang sama dengan target audiens yang berbeda itu akan menghasilkan komunikasi video yang berbeda juga. Jadi, ini bisa dijadikan basis teori kalian untuk membuat video lainnya gitu. Karena sayang banget kan kalau misalnya teman-teman udah berikut satu tempat nih, udah ngambil gambar. Nah, tapi bisa menghasilkan satu video aja nih, dengan satu audiens. Tapi ternyata kalau misalnya teman-teman ulik lebih lanjut lagi, ternyata ada hal yang menarik lagi nih gitu, yang bisa teman-teman coba bikin lagi videonya dengan proses komunikasi yang berbeda juga gitu. Contoh, misalnya teman-teman mau buat video tentang promosional daerah Dieng lah misalnya gitu ya. Dieng dengan keindahan alamnya gitu, dengan sunrise-nya segala macam. Nah, teman-teman jadi nih video promosi tentang Dieng dan landscape-nya yang bagus. Tapi ternyata audiens lainnya ada audiens yang suka banget tentang kentang. Misalnya gitu ya, tentang proses masak atau sebagainya. Nah, itu bisa diangkat tentang Dieng dan kentangnya. Karena sebagai kita tahu, Dieng itu kan salah satu penghasilkan tentang terbaik gitu. Jadi, dengan kita mengetahui audiens kita, kita bisa, oh ternyata dalam suatu tempat ini kita bisa tahu nih, ada tiga angle yang bisa kita buat misalnya gitu. Jadi, kepergian teman-teman ke suatu tempat itu tidak hanya menghasilkan satu karya aja, tapi bisa menghasilkan beberapa karya juga sesuai dengan audiens yang teman-teman mau saras juga gitu. Nah, kemudian ini visual-visual treatment-nya yang bisa teman-teman lihat gitu. Jadi, ini beberapa karya video yang saya dan tim udah pernah buat sebelumnya. Jadi, kurang lebihnya seperti ini. Terus, tergantung juga ya teman-teman. Jadi, kan aku bisa lihat nomor dua ini kan ada visual treatment ya. Aku juga tadi lupa, masih tahu. Visual treatment itu juga berpengaruh nih. Dari bagaimana format video yang teman-teman mau buat gitu ya. Dengan misalnya audiensnya teman-teman, teman-teman dapat, oh kebanyakan mereka nontonnya di gadget nih. Oke. Nah, ini sebenarnya adalah yang aku buat di salah satu platform namanya Kembali Berwisata. Ini platformku. Nah, ini video-videonya itu adalah bentuknya itu vertikal. Jadi, berdiri. Kalau bukan teman-teman yang biasanya melihat video itu landscape. Tapi setelah riset yang udah dilakukan, itu kita lihat, oh ini audiens-audiens ini lebih suka, mereka stay on the phone gitu. Jadi, mereka nggak suka menontonnya. Yang landscape kan mereka harus spill handphone ya kan. Tapi ternyata kalau mereka nonton dengan posisi vertikal seperti ini, lebih menarik nih gitu. Nah, kita coba buat beberapa video dengan konsep seperti ini, dan hasilnya pun akhirnya menarik gitu. Jadi, kita bisa lihat audiensnya ini nonton sampai habis. Karena mereka nggak perlu ribet-ribet handphonenya gitu kan. Mereka bisa stay di dalam handphonenya yang biasanya mereka pegang dengan gaya yang biasanya mereka pegang ini, sampai habis gitu nontonnya gitu. Yang pertama ada vertikal ini. Yang kedua ini, ini format Instagram post ya. Jadi, ini 1080 x 1350. Yang kita lihat juga setelah kita lihat audiensnya, oh ternyata kalau post, hanya postingan aja, misalnya foto aja, perang menarik. Jadi, biasanya kalau postingan itu, kita combine dengan video ini gitu. Jadi, tapi dengan format yang lebih lebar gitu. Jadi, kalau Instagram ini, for your information, kalau teman-teman masih belum tahu, itu bisa dalam piksel yang lebih gede gitu. Jadi, paling besar itu dia 1350 x 1080 gitu. Kalau biasanya dia square, tapi ternyata bisa dibuat lebih gede. Nah, untuk teman-teman yang ingin menyambahkan informasi lebih detail lagi atau lebih cinematic, itu biasanya kita bisa pakai video seperti ini. Nah, tapi nggak jarang juga kalau misalnya teman-teman mau buat video yang lebih detail, lebih contemplating, atau lebih, apa ya, basisnya lebih dokumentari gitu. Ya, pakailah format seperti ini, landscape. Nggak ada masalah. Misalnya kita bisa, nah, itu tinggal main di jangka publikasinya aja. Jadi, bisa kita taruh di bio, dan kemudian mereka didarik ke YouTube, atau bisa juga dalam posisi ini, tapi nanti bisa di-tel handphone-nya kurang lebih seperti itu. Karena memang mungkin konten-konten di dalam ini lebih in-depth. Jadi, membutuhkan short-shot, atau membutuhkan intensi yang besar juga dari penonton. Kemudian, ini masuk ke materi create engaging video content. Bagaimana membuat konten video itu yang menarik, yang engage, yang bisa meng-engage customer, meng-engage audience kita. Yang pertama itu, ini kita harus bisa meng-capture, atau menangkap audience curiosity. Jadi, kayak rasa penasaran-penasaran audience ini bisa kita ambil. Jadi, kayak mungkin dimulai dengan sebuah pertanyaan, atau dimulai dengan sebuah fun fact, atau dimulai dengan fakta yang menggantung, itu juga bagus juga untuk sebagai permulaan awal dari video. Jadi, kita ambil dulu nih, create city mereka, rasa penasaran mereka tentang apa sih ini video, tentang apa, gitu. Makanya biasanya kan ada, yang kalau teman-teman bisa pikirkan, clickbait, clickbait gitu, tapi untuk awal-awal narasi video, lebih baik tidak menggunakan clickbait, gimana-gimana ya, gitu, yang hyperbola, atau sebagainya. Cuma, kita mengambil rasa penasaran customer ini, mungkin dengan shot-shot detail, yang kurang memperlihatkan dari daerahnya, atau gimana. Jadi, orang ini bisa di mana sih, misalnya, lebih seperti itu. Nah, habis itu, knowing your audience and hold their attention. ini maksudnya menyambung ke yang sebelumnya juga, gitu kan. Jadi, ketika kita mengetahui, atau mengerti dari audience kita, biasanya kita membuat video itu berdasarkan behave, atau perilaku dari audience kita, misalnya tata cara berpakaian, atau misalnya cara berbicara, atau misalnya bisa juga, ya tata cara berbicara, biasanya seperti itu ya. Nah, itu, cara meng-hold their attention, atau misalnya membuat mereka terus menonton, adalah mereka merasa, oh, ini videonya memang buat saya nih, gitu. Perangannya seperti itu, oh, dengan shot-shot yang mungkin sesuai buat mereka, gitu kan. Misalnya, audiensnya ini lebih sport, berarti itu menampilkan banyak, banyak shot-shot mengenai sport, dan sebagainya, gitu. Nah, yang ketiga ini, use eye-catching visual to make engaging video content. Maksudnya, di sini ya pastinya, ketika kita membuat video, tentu kita ingin menampilkan, atau kita ingin menyampaikan sebuah informasi. Cuman jangan lupa, ketika teman-teman menonton sebuah video, teman-teman juga mau haus, nih, matanya dengan visual-visual yang menarik juga, gitu. Jadi, jangan lupa, nih, tentang ini. Dagingnya banyak, nih, misalnya konten-kontennya banyak, nih. Penting, informasinya juga yang diberikan juga bagus, narasinya bagus. Tapi lupa, nih, tentang keindahan visual ini. Nah, itu pasti akan susah juga diterima, gitu. Karena indera matanya ini adalah indera mata utama. Indera yang utama dipakai, tuh, mataan. Untuk melihat diri ketika mereka melihat eye-catching visual, gitu, ya. Maksudnya, ini nggak harus yang kontradiksi juga, ya. Jadi, maksudnya, yang yang beautify, gitu, ya. Nah, itu juga bisa menjadi komponen yang bisa teman-teman perhatikan juga, nih, gitu. Oh, jangan sampai tentang mukanya petan ini doang, nih. Tiga menit di-shoot, jangan, gitu. Tapi, kayak, mungkin tentang ambience-nya di sana. Atau mungkin yang biasa jarang-jarang dilihat, gitu. Misalnya ada nantang kecil atau apa, itu bisa dipakai juga, gitu. Dalam membentuk sebuah nelasi. Jadi, nggak hanya fokus pada satu titik atau fokus pada beberapa bagian yang kurang menarik. Tapi, kita juga kasih beautify videonya, gitu. Kemudian, incorporate storytelling. Jadi, kayak, jangan sampai teman-teman membuat script dan visualnya itu tidak sama, gitu, ya. Maksudnya, tidak saling melengkapi, gitu. Jadi, storytelling atau narasi itu harus dibuat sejalan dengan visualnya, gitu. Jadi, dan sebaliknya, visual harus dibuat sejalan dengan storytelling-nya atau narasi yang dibuat. Jangan sampai teman-teman lagi ngomongin soal mungkin keagaman, tapi short-nya adalah misalnya jalanan Jakarta, gitu. Nah, itu mungkin ada korelasinya, cuman audiens akan harus memproses lagi, kan. Oh, keane-keanewan jalanan Jakarta. Oh, ada ragamen, misalnya seperti itu. Tapi, dibuat semudah mungkin audiensnya ini mengerti dari narasi dan visual yang dibuat. Kecuali, kecuali teman-teman memang membuat narasi-narasi satir, gitu. Atau narasi-narasi yang lebih shady. Nah, itu memang itu mungkin videonya seperti itu. Itu enggak ada masalah. Jadi, memang penonton ini diminta untuk berpikir sendiri, itu memang kalau misalnya itu dari keynote visual videonya, itu bisa digunakan. Tapi, kalau misalnya teman-teman membuat video yang untuk promotional basis atau persuasi, itu biasanya itu harus line nih antara narasi dan visual yang terangkat seperti itu. Nah, ini ada juga yang integrate ethos, pathos, dan logos. Nah, ini penting banget sebenarnya. Yang pertama itu ethos, jadi appeal by ethic. Jadi, harus sesuai dengan kode etik ya, teman-teman. Jadi, jangan sampai video-video ini tiba-tiba nanti di-take down karena ada sesuai dengan kode etik, misalnya. Terus, appeal by emotion. Jadi, kayak kita lihat juga bagaimana biasanya kalau video ini ada berbagai lapisan masyarakat atau ada narasumber-narasumber yang memang diangkat sama teman-teman karena ini kita bisa lihat appeal by emotion. Jadi, bagaimana si narasumber ini bisa mengeluarkan yang sebenar-benarnya. Misalnya, pathosnya, emotionnya. Enggak harus emosi itu bukan marah-marah, tapi bagaimana sesungguhnya yang terjadi disana. Kemudian, appeal by logic juga. Nah, ketika itu membuat sebuah video promosi atau video persuasi, itu jangan sampai juga jangan misalnya gini, teman-teman buat cerita nih tentang promosi dari suatu daerah. Tapi, oh, mistis. Oh, begini-begini. Nah, jujur aku tidak terlalu menyarankan itu karena jujur banyak ada audiens-audiens yang mungkin menerima, tapi ada audiens-audiens yang ketika dia tidak menerima by logic, berarti kurang menarik bagi mereka. Jadi, balik lagi ke audiens personalnya lagi. Habis itu, langsung ke creating audio visual atau video content konsep-konsep. Jadi, tadi sudah identifikan goals and audience, terus kemudian itu crafting the initial video concept, jadi konsep-nya seperti apa. Tadi, kemudian ini pasti finding location, determining what equipment you need. Jadi, setelah storyboard, setelah goal, setelah audiens, itu sudah jadi. Jadi, konsep-nya. Ini baru dicari tempatnya. Kira-kira tempatnya seperti apa, apakah tempatnya itu bisa merepresentasikan atau enggak, terus kira-kira equipment yang dibutuhkan itu mendukung atau enggak. Nah, apakah menjadi masalah ketika kita mencari lokasi, kemudian akhirnya tidak cocok lokasi dengan konsep yang kita buat, terus kita balik lagi ke stage 2 ini, enggak ada masalah. Jadi, step-step ini adalah step-step yang membantu kalian memiliki pilar-pilar dalam membuat video atau audio visual. cuman ketika pada perjalanannya sebelum produksi dimulai kalian mau balik lagi ke step 2 ke step 1 itu enggak ada masalah. Tapi, memang kita sudah punya kerangkanya, kita sudah punya goal-nya itu apa, kita sudah punya audiensnya ini, kita sudah punya konsepnya seperti ini. Nah, ketika kita tidak menemukan misalnya lokasi yang tepat atau equipmentnya enggak ada, balik lagi ke step 2 enggak ada masalah, coba digodok lagi konsepnya. kira-kira konsep ini sebenarnya bisa dieksekusi atau enggak. Itu sebenarnya bisa teman-teman baca lagi aja, enggak ada masalah. Nanti, oh, tiba-tiba konsepnya kayaknya enggak gini nih, kita bisa pakai yang ini karena lokasi yang ada ini. Jadi, kekreatifan teman-teman juga diperlukan di sini. Nah, dengan adanya konsep di awal, sebelum kita finding location, sebelum kita menemukan lokasi, ini sebenarnya memberikan yang tadi kayak aku bilang, pilar. Balik lagi ke situ. Jadi, enggak ada masalah ya. ketika ternyata lokasi tidak memandai, jadi konsepnya diubah, enggak ada masalah. Asal bisa tetap merepresentasikan dan bisa terus apa ya, goal untuk menyampaikan informasi ini, itu bisa tetap dilakukan. baru setelah itu, ketika dari step 3 ini, terus balik lagi ke step 2, terus balik lagi ke step 3, dan selesai nih semua perkara di sini, masuk ke script writing dan storyboard. Atau script writing namanya storyboard teman-teman sudah bisa lakukan di step 2. Misalnya sudah jelas mikir apa yang seperti apa. Nah, script writing. Tergantung apakah script writing ini dibutuhkan dalam video teman-teman, itu juga tergantung kebutuhan dengan teman-teman semuanya, gitu, dan misalnya script writing itu tergantung dari narasi yang mau dibuat, apakah ini mau sebuah promotional yang contemplating atau sebuah promotional yang naratif dan storyboard seperti apa, disinilah mulai dibuat, dan pastinya dibuat sebelum produksi berlangsung, gitu. Nah, kurang lebih seperti setelah itu, dan ketika sudah script writing storyboard sudah jadi, sudah memproduksi aja, dan seperti yang teman-teman sudah biasa lakukan, post-produksi berlangsung seperti itu. Nah, kemudian, ini masuk ke content launch, gitu ya, jadi, launching your content, mempublikasikan content atau video. Ya, aku selalu berpikir bahwa ini harus selalu in the right time at the right place, gitu ya. Jadi, in the right time itu ya, right time, jadi waktu, misalnya kalau ada momentum hari besar atau hari yang mendukung video ini berlangsung, gitu ya, ya, lebih baik. Cuman kalau enggak, ya kita bisa lihat dari, misalnya teman-teman mau publikasikan video ini di Instagram, gitu ya, contoh. Nah, berarti ya, teman-teman bisa lihat di Instagram Insight, gitu ya, jam berapa, hari apa, audiensinya terbanyak, gitu, yang biasanya mereka stay di handphonenya mereka, gitu, itu dicocokkan tuh sama waktu launchingnya, teman-teman mau buat video ini, mau launching video ini, kurang lebih seperti itu. Terus, at the right place, no place ini tuh bukan place, tempat ya, ya kalau misalnya teman-teman mau offline, ya bisa ya, tapi kalau misalnya kita ngomongnya soal online, place-nya tuh apa, platformnya tuh apa, apakah Instagram, apakah YouTube, atau apakah sekarang Facebook, atau mungkin TikTok, atau sebagainya, gitu, jadi, at the right place, balik lagi ke audiens, gitu kan, kaitannya ini apa nih, gitu, oh, saya lebih suka di mana nih, oh, TikTok nih kayaknya, karena rekomendasi tempat wisata, misalnya, dan tempat wisata tuh lebih banyak di TikToknya sih, nggak apa-apa, duit di TikTok, gitu, atau misalnya di Instagram kayaknya lebih enak nih, karena orang-orangnya bisa lebih share-nya, lebih cepat, gitu kan, misalnya masuk ke DM mereka, atau ke IG story mereka, gitu kan, gitu juga bisa, atau durinya setelahnya, nggak ada masalah juga, gitu, balik lagi ke prakasi masing-masing, gitu, nah, ini, kemudian, kita juga harus memperhatikan, cover, atau thumbnail design, gitu ya, jadi, ini salah satu design yang aku buat, untuk, beberapa, semedokumen, video kembali berdesign, dan memang, kami, membuat, cover, atau thumbnail, itu yang catchy, karena, balik lagi, reels, itu kan, akan menjadi, apa, akan menjadi, di tag sendiri, kalau di Instagram, kan, jadi, dari post, nanti ada, apa, ada reels, dengan reels, ini, sebenarnya kan, adalah katao kita, gitu kan, dalam semua video yang kita buat, nah, kalau bisa, dan kalau memungkinkan, teman-teman buat, customize cover, atau thumbnail design sendiri, gitu, jadi, tidak, menggunakan dari apa yang, ada di video, gitu, gitu, misalnya, kalau pun mau buat hal dari apa yang di video, misalnya, teman-teman, screenshot, gitu, tulislah judulnya, atau diedit lagi, gitu, misalnya, di kanva, atau di mana, jadi, dia jadiin PNG, atau JPEG, dan kemudian, dia jadiin papernya, jadi, ketika audiensnya melihat, apa, tag reelsnya teman-teman, atau platformnya, Instagramnya teman-teman, itu bisa kelihatan semuanya, dan teraksep dengan rapih, gitu, kalau misalnya kita, hanya menggunakan cover yang, biasanya kan ada tulisan kayak, ad cover, gitu kan, jadi bisa kita pilih, tapi nggak ada judulnya di atasnya seperti ini, kayak di tengahnya, gitu, itu, menurutku, jadi agak, agak kurang, gitu, dan audiensnya akan, harus ngeklik lagi, gitu, untuk tahu judulnya apa, gitu, nah, lebih bagus lagi, kalau teman-teman bisa buat grafik, gitu, yang grafik desain seperti ini, untuk menjadikan cover, gitu, jadi pada saat tabnya dibuka, itu ada beberapa cover desain yang menarik, gitu, untuk dilihat oleh audiens, kemudian, ya ini caption, storytelling based, ini sama, aku ambil dari, kembali dari wisata, gitu, ya, kita harus membangun kreatif, rasa penasaran, dan, apa, apa, dalam sebuah caption, gitu, jadi, dan harus storytelling juga, gitu, jadi, bisa juga, kita, apa, membuat, storytelling ini, gak sepanjang-panjang sih, sebenarnya, kayak yang contohnya, ini yang, di belakang, gitu ya, jadi, kita mulai dengan pertanyaan, gitu, ya, pernah, kita sejenak tertarik, untuk mempertanyakan, seusul dari hal-hal yang kita cernak, gitu, ini kan, sebenarnya, pertanyaan ini kan, membangun rasa penasaran, dari audiens, gitu, kan, bagaimana, sekolah, kualah kehidupan, terbentuk, 99 juta, itu kan, sebenarnya, baik lagi, ke koreasiti mereka, gitu kan, nah, ini baru storytelling, dimasuknya, kali ini, kami diundang, untuk merenut kembali, apa makna, terlalu kebaikan, lalala, gitu, akhirnya, kita bisa juga, tag, negara sumber, negara sumber, yang berpotensi, untuk, menarik customer juga, gitu, jadi, contohnya, ya, terima kasih, pesan yang itu berarti, bagi kami, yang kami harap dapat menutup, lebih banyak, hati, kurang lebih seperti itu, tag bawahnya, kalau kami ini kan, kemarin, bumi langit, dot official, jadi, teman-teman bisa, tag musim-musim bahari, atau, narasumber lainnya, gitu, disini tuh, sebenarnya, oh, audiens nih bisa tahu, oh, ternyata, nggak cuma, teman-teman aja nih yang buat, tapi ternyata, ada, pihak ketiga lain, yang menarik nih, untuk, gitu, lusuri kembali, gitu, jadi, kurang lebihnya seperti itu, pada saat launching, nah, kurang lebihnya seperti itu, semoga bisa membantu, pada saat teman-teman membuat, ini nih, membuat, satu-satunya audio visual, dan, berjalan. selamat menikmati.